Gue sudah berkeliling server Duran dan main sedikit di sana, sudah diputuskan kalau gue tidak akan pindah server. Jadi gini ceritanya, gue iseng bikin karakter di Duran. Karena gue nggak ada duit buat naik kereta, jadi gue bikin dua karakter, satu start di Lime, satu start di Elim. Setelah gue mencoba memperkirakan, gue dapat mengasumsikan bahwa kota Elim lebih rame dari Lime. Meskipun keduanya bisa dibilang sama-sama rame, tapi gue mengalami sedikit masalah di dua kota itu. Laptop gue nge-lag banget, tetap bisa jalan, tetap bisa masuk dari toko ke toko, tapi nge-lagnya nggak nahan. Kayak harus nunggu beberapa saat baru nge-lagnya hilang. Begitu bergerak harus nunggu lagi biar nge-lagnya hilang. Agak menderita buat balik ke kota. Gue belum sempat cek Madeleine sama Zaid karena gue tidak punya uang untuk naik kereta. Nggak cuma gitu aja, saat ini gue juga tidak punya mood untuk main sil online dari nol lagi. Merasa capek aja, jadi gini ceritanya, pas di seal Indo itu, gue main di server duran. Level udah lumayan. Nggak sih, cuma warrior level 20. Tapi tetap aja naik levelnya tuh susah banget. Dan juga susah buat nyari modal sendiri, sampai akhirnya gue ketemu permata. Sayangnya permata di BOD nggak terlalu bernilai. Tapi di Indo harganya mahal. Lumayan buat modal. Ternyata gue salah server dan gue disuruh pindah ke server arus. Makanya jadi harus mulai dari nol lagi. Di sini gue pake clown atau yang sekarang gue sebut jester. Baik lagi, di sini permata bernilai, makanya gue cepet kaya. Permata itu ibaratkan alat tukar. Jadi lu bisa trade bareng bagus dengan menggunakan permata. Meski pas akhir-akhir udah agak nggak bernilai, tapi harganya tetap lumayan mahal. Sampai akhirnya seal Indo tutup. Satu tahun kemudian gue baru tau ada seal BOD, liat iklan di Instagram. Main deh tuh. Karena dulu di seal Indo gue masuk server arus, jadinya di sini gue masuk server arus lagi. Gue sama sekali nggak tau kalau server arus itu ternyata sepi. Tapi yaudah, tetap lanjut mulai dari nol lagi. Dengan tingkat kesulitan yang super berbeda. Yang bikin gue bermodal saat masuk server arus adalah event snowball. Jadi gue ngumpulin snowball dan jual ke orang. Sampai akhirnya gue nemu kotak kuning yang sekarang udah nggak ada lagi. Secara modal untuk Han Isang gue bisa, tapi tetap cubs. Kalau pindah lagi ke duran, nanti aja deh, lagi nggak ada motivasi buat pindah server. Mungkin nanti pas laptopnya udah kuat. Atau ganti laptop baru, atau tetap stay di server arus. Jadi ya nggak pindah, stay aja. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.